Sedang asik main di pinggir pantai seorang remaja terseret ombak. Endingnya korban menghilang lebih dari 24 jam. Menghilang di telan ombak. Nasib Sandi, remaja 13 tahun asal desa pesawahan kecamatan Rawalo. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini berakhir tragis. Akhir pekan lalu dirinya tengah bermain air di tepi pantai Sidayu bersama teman-temannya. Namun suka cita yang dirasa berubah seketika menjadi petaka. Kala depuran ombak besar datang menghampiri. Menyeret dirinya ke tengah laut. Tim Sargebungan menemukan jasad yang mengambang. 5 km dari titik awal al-mahu menghilang di telan ombak. Kita evakuasi dan kita bawa ke puskesmas. Puskesmas Nusa Wungu untuk dilakukan visum. Kemudian setelah dikoordinasi dengan keluarga, kemudian dengan TNI Polri, bahwasannya pastikan korban A1 yang ditemukan adalah atas nama Sandi. Di tengah cuaca ekstrim, warga pun diimbau untuk waspada beraktifitas dimanapun. Selalu perhatikan peringatan bahaya, sehingga jangan sampai nyawa tiba-tiba melayang karenanya. Yerman Agustianto melaporkan untuk NET.